Hai bismillahirrahmanirrahim r.a.w. waqala r.a.w. kala r.a.w. anhu man arafah anna saistaraha kala ba'duhum yaani annahum la yadruna wa la yanfa'un lagi lagi waqala r.a.w. waqala r.a.w. ma adraka man adraka indana bi katriti salati wala suyamin wala kim sakhail anfusi wa salamati s-suduri wa nushi lil umati kala shaykhuna nazim Bismillahirrahmanirrahim, kemarin kita sudah mengulas tentang kehidupan Fudail bin Aiyat dan sampai kemarin kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana beliau itu adalah seseorang yang siqah dan berguru kepada ulama-ulama yang soleh dan sanatnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi guru dari ulama-ulama minasolehin juga seperti Imam Musyafi'i karena Imam Musyafi'i beliau juga mengambil hadith daripada Fudail bin Aiyat artinya kalau sudah tokoh-tokoh itu mengambil hadith dari beliau maka beliau adalah seseorang yang disepakati maksudnya beliau itu adalah orang yang layak untuk diambil hadithnya artinya ketentuannya itu dari keilmuannya mumpuni dan juga dari kesolehannya pun juga mumpuni jadi dalam aturan mengambil hadith itu orang hanya boleh mengambil hadith dari orang yang mendapatkan kriteria adil adil itu adalah orang yang tidak berbuat dosa besar, tidak melazimi dosa kecil dan dosanya, maaf pahalanya melebih daripada dosanya itu baru dikatakan adil, zaman sekarang, zaman sekarang susah nyarinya ngerasan itu dosa besar apa dosa kecil? dosa besar sama orang yang tidak pernah ngerasani kalau ada orang yang tidak pernah ngerasani, sudah kita katakan ini mesti wali ini karena tidak pernah, itu kurang lebih para berwet hadith itu seperti itu makanya kalau kita membaca hadith sohih, itu jangan pernah kita sepilihkan kenapa idni hadith itu bisa tertulis dan sampai kepada kita itu melalui proses perjuangan yang sangat panjang barulah akhirnya hadith ini bisa tertulis dan disampaikan kepada kita semuanya kenapa? diseleksi periwayatnya, diseleksi orangnya ada juga hadith hasan, ada juga hadith doh hadith doh juga jangan disampaikan, hadith doh itu bukan hadith palsu hadith doh itu juga ucapan yang Rasulullah SAW hanya saja sanatnya ataupun peraturan daripada kondisi hadithnya tidak sekuat yang suhih bisa jadi hadith itu perawinya tidak sekuat yang suhih satu atau mungkin bertentangan dengan hadith lain yang lebih kuat sehingga standarnya turun menjadi doh tapi kalau mau diamalkan itu tetap boleh yang tidak boleh diamalkan itu hadith palsu itu tidak boleh diamalkan contoh, contoh hadith-hadith tentang keutamaan masuk bulan biasa itu nanti ada broadcast malam ini kita memasuki tanggal 1 dulu kok ada barang siapa yang menyebarkan pesan ini maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa 70 tahun pernah tahu tidak broadcast-broadcast model begitu? nah itu hadith palsu, tidak ada hadith model begitu itu tidak boleh disebarkan nah kemudian juga yang tidak boleh disebarkan adalah fazilah tiap malam sulat terawih nah itu sumbernya juga tidak jelas kalau dikatakan itu dari nabi dosa yang mengatakan begitu kenapa? karena termasuk suatu perbuatan dosa menisbatkan perkataan yang bukan dari nabi dikatakan itu dari nabi jadi 6-8-8-8 terawih itu jangan di share itu kenapa? karena riwayat hadithnya tidak jelas dan juga bersumber dari kitab yang memang disitu banyak riwayat hadith yang tidak jelas juga jadi sebelum mau ngejar itu harus pakai ilmu juga mau ngejar itu juga harus pakai ilmu kemudian juga permasalahan ini lagi membahas fadilah tarawe banyak orang mengejar fadilah tarawe tapi caranya salah caranya salah jadi orang itu kalau ingin dapat fadilahnya sulat tarawe itu bagus tapi cara untuk menggapai fadilah sulat tarawe itu juga harus dengan ilmu jangan anda akhirnya meninggalkan sunnah-sunnah yang lebih istimewa daripada tarawe itu sendiri contoh solat isaknya sendiri di rumah habis itu baru jamah tarawe di masjid kan keliru solat isak berjamah di masjid itu lebih afdol kemudian kalau bisa ikut takburatul ikhram bersama dengan imam jadi takut ketinggalan tarawe tapi gak pernah takut ketinggalan takburatul ikhram bersama dengan imam kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah matumat tarawe habis solat isak gak badiah istirahat persiapan tarawe badiah isak itu sunnah mu'akadah itu derajat dan pahalanya lebih tinggi dibandingkan solat sunnah tarawe jadi silahkan kejar fadilah solat tarawe namun juga harus dengan ilmu jadi biar semuanya dapat fadilahnya tarawe dapat dan fadilah sunnah-sunnah yang lebih besar pun juga kita dapatkan gitu harus harus tahu ini harus ngaji kadang-kadang kan enggak selat isaknya nanti gue sih anorban dulu nanti selat isaknya sendiri badiah isaknya dilewati kalah kalah jadi kejar yang lebih abdul abdul caranya syaitan goda manusia itu macam-macam diukur orangnya ini pake paci-paci gini gak mungkin disuruh ke prostitusi gak mungkin kenapa terlalu frontal terlalu frontal tapi akan dicarikan dosa lain yang gak kalah sama zina yang gak kalah sama zina anda tahu dosanya orang soleh itu paling banyak apa? ghibah dari diri ngeremehin oh orang akhirnya tergerak untuk ngomongkan orang lain itu penyakitnya orang soleh sampai dikatakan di kitab ihya al ghibah itu faqihatul quraq ghibah itu buahnya orang-orang yang ngerti quran maksudnya apa? cemilan sehari-hari hati-hati kadang-kadang kita ini sudah berada di jelur yang bagus cuma jangan sampai terguda contoh kita biasa datang pengajian duduk di depan sekali gak duduk di depan atau gak ditaruh di tempat terhormat marah dia gak tahu siapa saya tersinggung kenapa? saya tuh biasa ngimami di kampung kenapa kok dia gak pamit sama saya gue ini gak menghormati ini dan sebagainya orang gak menghormat orang lain salah tapi orang berharap pengen selalu dihormati sama orang lain juga salah jadi kita proporsional aja kalau ada orang menghormati kita berarti dia yang baik kenapa dia khusnudon nama kita tapi kita hormati semua orang itu cuman bagi model macam-macam lah saya itu orang yang baik kalau dihormat saya juga akan hormat terus kalau dia gak hormat ya saya gak hormat ya gak baik berarti orang baik itu mau dia gak hormat kalau dia hormat tetap saya hormat hormat gitu kemudian kita lanjut apa nasihat-nasihat daripada fudul bin ayat lo mengatakan orang itu kalau ngerti manusia tenang hidupnya gimana manusia itu gak mendatangkan mazharat juga gak mendatangkan manfaat mazharat dan manfaat datangnya dari siapa? Allah layadzuru walayanfa maaf anda dicintai sama semua orang semua orang cinta sama anda tapi anda dibenci sama Allah manfaat? manfaat gak cintanya semua mahluk ini? manfaat anda dibenci sama semua orang tapi Allah cinta sama anda kebenciannya semua orang itu gak akan ngaruh pada anda apa yang penting ada dicintai oleh Allah subhanahu manusia itu gak ngasih mazharat juga gak ngasih man jadi santai aja urusan manusia-manusia itu santai aja diomongin ya biar gak disukain ya terserah yang penting kita gak gak menyalahi haknya orang kalau kita sampai berbahasa lah ya kita tinggal minta maaf itu aja yang penting kenapa dia membenci saya loh dibenci sama orang itu jangan bingung anda itu sebaik apapun juga pasti ada yang gak suka anda kalau anda ini nasihatnya Habib Abdul bin Husin bin Tahir karena kita tiap-tiap malam bersama santri-santri yang ustad-ustad itu punya pengajian khusus baca nasihatnya para ulama salaf ini baru berapa hari lalu kita baca nasihatnya Habib Abdul bin Husin bin Tahir luar biasa beliau mengatakan kamu tuh gak akan selamat dari lisannya manusia kok jangankan kamu manusia ini ngeritik Tuhannya ngeritik Tuhannya betul gak harusnya misalkan ada pengajian akbar syiar islam hujan terus ngaji malah hutan konser malah terang manusia itu ngeritik Tuhannya ngeritik Tuhannya manusia itu ini gak ada yang selamat dari mulutnya Manu siap ya beliau mengatakan kamu ini urusan manusia gampang jangan pernah berharap ridhwanya manusia ridhwanas gayatun latudrok keridhwan manusia itu cita-cita yang mungkin yang tidak mungkin tercapai terus gimana santai aja kalau kamu tuh berusaha nyenangkan manusia kamu nyenangkan satu orang yang malah sama kamu sepuluh orang kamu nyenangkan sepuluh orang yang malah sama kamu seratus kamu senangkan seratus orang yang malah sama kamu seribu terus gimana buat Tuhanmu ridhwan dan senang sama kamu semua urusan makhluk diurus sama Tuhanmu buat Allah cinta dengan kita kalau mau cari perhatian jangan cari perhatiannya manusia cari perhatiannya Allah kalau pengen disenangi pengen dicintai jangan cari pengen disenangi sama manusia tapi pengen disenangi sama Allah selesai udah yang yalah yadhur wala yanfak ini gak usah diurusin jadi kalau kamu dikritik orang dikomentarin orang kalau kritikan bagus terima karena kadang-kadang sawtul ada sawtul had suaranya musuh itu suara kebenaran jadi kita ini disuruh belajar ini nasihat Imam Ghazali dalam kitab eh ya bukan cuma sama guru sama guru belajar sama temen yang soleh belajar setelah lagi belajar dari musuh kenapa musuh kita itu orang yang paling ngerti sama aib kita betul kalau orang senang sama kita kelihatannya bagus-bagusnya aja musuh kita semua kelihatannya jeleknya aja bagus kita itu hilang kelihatannya hanya yang jelek tapi dari situ kita bisa belajar oh dia bilang begini-begini oh itu ada kekurangan saya disitu perbaiki kritik lagi ada kekurangan saya disitu perbaiki lagi wala rahimahullah Allah ma adroka man adroka indana bikath roti solatin wala suyamin mengatakan makom kewalian makom kami ini makomnya para wali tidak digabai hanya dengan sekedar banyak solat dan banyak puasa ada banyak puasa artinya tetap solat dan tetap wah tetapi gak sekedar itu gimana walakin bisa kha'il anfus wa salamatis sudur wa nushi lil ummah tapi dengan tiga hal dengan jiwa yang dermawan banyak solat tapi pelit gak jadi wali syaratnya wali itu gak boleh pelit syaratnya wali itu gak boleh pelit kemudian selamatis sudur jiwa yang selamat jiwa yang bersih yang bersih gak menyimpan benci gak menyimpan dengki lihat orang lain dapat nikmat dirinya susah lihat orang lain susah dirinya seneng itu namanya gak selamatis sudur itu wa nushi lil ummah pengen berbuat yang terbaik kepada umat itu yang dinamakan kunci biar menjadi kekasihnya Allah Ta'ala tetap dengan solat tetap dengan puasa tapi juga harus punya kriteria-kriteria hati yang seperti itu makanya susah untuk mendapatkan kemuliaan Ramadhan kalau dalam hati itu mesti banyak kebencian permusuhan gak mau menyapa si fulan gak suka dengan ini gak cocok dengan itu itu susah untuk dapat keberkahannya Ramadhan ataupun tempat yang berkah yang lain ataupun waktu berkah yang lainnya kenapa karena yang menghijab seseorang daripada rahmat Allah Ta'ala itu sebenarnya adalah karena keburukan hatinya keburukan hatinya karena orang itu sudah benci bisa menilai orang itu dengan adil gak gak lihat kebaikannya tetap dianggap dan itu bahayanya permusuhan dan bahayanya kedenggian Meninggalkan amal datang. Oh itu banyak itu, kampung-kampung itu. Kalau pas kiainya atau Habib dari luar kota, apa sudah datang. Sedangkan kalau pas kiai kampungnya sendiri ngajar, enggak pernah ada yang datang. Beramal tapi karena manusia, syirik. Biasanya pulang Jumatan, salam, kalau Imam belum salam sudah berdiri. Begitu di sampingnya ada calon mertua, langsung khusyuk. Bini-bini aja, tapi enggak. Dan yang dibaca, ria kok. Begitu enggak ada mertuanya, Imam lama sedikit, sholat, enggak rampung-rampung. Amal karena manusia, syirik. Ihlas itu apa? Ihlas itu, engkau selamat. Enggak ninggalkan amal karena manusia, enggak beramal juga karena manusia. Itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas. Ayo. Al-Fatihah. 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 wa'ali fakultullahu fi dhalika waqala inna Allah habba amran fahabtu dhalika al-amrah waqala al-fudailu inni la'usillah fa'ifu dhalika fi khuluki himari wa khadimi waqala manjala sayla suhaib bid'atin layu'til hikmata waqala lam ya tazayyanun nasuh bishainak tolamin aswidiki wa tolamin halali beliau mengatakan jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah Ta'ala akan memperbanyak rasa sumpek di hatinya tapi sumpeknya bukan karena urusan duh dunia, sumpeknya itu nanti karena urusan akhirat Ya Allah saya kok masih begini ya Ya Allah kok saya kok masih kurang ya itu Allah Ta'ala benci seorang hamba kadang-kadang dunianya dibentangkan sama Allah Ta'ala, dunia dibuka sama Allah Ta'ala tapi dengan dunia itu dia enggak tambah beramal soleh. Kita kalau mau tahu harta kita itu berkah atau tidak gampang. Khorojal malu min haithu dakhala. Keluarnya harta itu tergantung cara masuknya. Kalau harta diperoleh dengan jalan yang baik maka keluarnya juga pasti akan baik. tapi kalau harta diperoleh dengan cara yang tidak baik maka keluarnya pun juga untuk hal-hal yang tidak buat nyimpan barang ya kan. Sekarang punya tas buat apa? Pamer! ada tas harga 100 juta Sya Allah ini kalau digosok jadi wartel apa gimana tasnya. tas harga 100 juta. Ada enggak? Ayo yang mbak-mbak tahu bahasanya. Ada enggak? ada. Fungsinya buat apa? ada satu nasihat dari orang soleh. Nasihat ini bagus. Orang solehnya ya enggak banyak ngomong tapi nasihat mengenai. Dia ngomentarin orang-orang yang buat pesta pernikahan dengan besar-besaran kata dia. itu itu kalau dia buat pestanya sederhana habis itu selanjutnya uangnya itu dikasih ke 10 orang miskin. tapi yang soleh suruh doakan dia. Suruh doakan dia. Itu manfaatnya kalau pesta mewah itu kira-kira perlaksanaan pesannya berapa lama? Hitungan jam. dikagumi orang diomongkan orang berapa lama? ya mungkin tiga hari. Mungkin orang masih-masing ngomongin kan. tapi orang kagum. Yang ngertik kira-kira tetap ada enggak? ada. Soapnya kurang asin. sound systemnya enggak enak. Ada mesti yang ngertik? enggak ada. Kamu mau bos apa-apa pun juga orang yang ngertik mesti akan ah. ada yang tadi ya. Buat sederhana. uang yang ada tuh kasihkan 10 orang miskin yang soleh. suruh doakan dia dan keluarganya. itu manfaatnya dunia akhirat dia dapat. dunia akhirat dia dapat. orang miskin dapat uang. kira-kira ketika doakan dari hati apa enggak itu? dari hati ya Allah. Dia suruh ngasih saya Allah. senengkan ya Allah. Senengkan ya Allah. itu doanya orang soleh itu tambus itu. langsung seneng hidupnya. mau punya duit-punya duit seneng pokoknya. itu. kadang-kadang orang kalau dibuka dunianya dapat segala macam harta dapat, uangnya banyak, tapi kok enggak tambah soleh. berarti ada yang salah dengan dia. ada yang salah dengan? dengan dia. kata Yabnu Mubarak, ini tanggung Fudhel bin Iyad lagi nih. idamatul fudhel irtafa'al huzun. kalau fudhel itu wafat, mungkin hakikat kesedihan itu terangkat. enggak ada orang yang sedih dalam urusan akhir itu seperti Fudhel bin Iyad. kata Fudhel, seandainya dunia dan seisinya ditawarkan kepada ku. dan dikasih tau juga, enggak dihisap. kita kan enggak mikir hisap tuh. doakan suki, kan enggak mikir hisap nanti. enggak mikir kan. kan kita kan gitu. pokoknya amin sih. pokoknya amin sih. pokoknya amin sih. duitnya sih. kok hisap-hisap kok buri-buri. enggak apa-apa. nanti belakangan gitu. ini kata Fudhel bin Iyad. dunia dan seisinya. plus, enggak dihisap. ditawari, ambil. maka aku akan menghindari dunia itu dengan merasa jijik. seperti kalian merasa jijik ketika melewati bangkai takut kalau pakaian kalian terkena bangkai. artinya apa? artinya cara pandangnya terhadap dunia sama seperti yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. kata Nabi, seandainya dunia itu seperti sayap nyamuk, di sisi Allah. orang kafur tidak ada kasih sekalipun. satu, teguk ah. teguk air. sampai ada orang yang mengatakan, kalau sampai ada orang ribut urusan dunia, itu ibarat rebutan sesuatu sayap nyamuk. weger gara-gara hanya sekedar sayap nyamuk. pengen kakak adik sampai butuh silatu rahmi karena urusan dunia. ma'udzubillah amin. kemudian kata Abu Ali al-Razi, aku sahib itu, sahib itu biasanya jadi muridnya. aku melazimi, aku bersuhbah melazimi fudel 30 tahun. aku gak pernah lihat dia tertawa atau tersenyum, kecuali di hari di mana putranya bernama Ali itu meninggal dunia. aku hari tanya, kamu ini gak pernah senyum? waktu anakmu meninggal kok malas ya? senyum. beliau mengatakan apa? Allah meridui ini. Allah menyukai ini terjadi. ya aku maka suka dengan sesuatu ketetapan Allah Ta'ala. wali ini. kita waduh mau niru susah. gak apa-apa, ini bukan untuk ditiru, untuk ngerti. jangan ngaku wali. jauh kita dari sebadah mereka. ini bukan, kalau mau niru gini, ya mumbul jeneng. zaman sekarang, saya yakin langsung terbang dari tempat duduknya, wali top. ini, ini yang mau niru, silahkan. tapi setidaknya tahu. oh, aku sama wali, jauh. ya sudah, jangan ngaku wali. minimal, jadi pecintanya wali aja. lo pecinta nanti, kumpulnya juga apa? ngaku wali, orang ngaku wali, bisa seolah khatimah. sekarang ini gaya remetsos, banyak ngaku wali. banyak wali youtube. mau ya wali konten nanti. akan terjadi, hujan, di sore hari ini. enggak usah wali, bendino hutan, bahasanya sore ini hutan. enggak usah pakai wali. ada orang sumpuk, utangnya banyak ya. enggak usah pakai wali, saya bisa nih itu. ini lihat bapak-bapak, muka ngelengkuk, kubluk miring. utangnya banyak, atau dimarahin sama istrinya. sudah, itu yakin. enggak usah pakai ilmu kasef, ilmu titen. muka ngelengkuk, kubluk miring. sudah, ini kakek yang dia mau. yang dia mau ini, bukan cuma mau idlatul hasanah ini. khutbah jumat kayaknya. khutbah jumat itu sekali. khutbah, duduk, khutbah lagi. itu sudah, tingkatan, omelan yang paling tinggi. yang paling tinggi ada? ada. istiqhosa. itu yang paling panjang. berikutnya, kita butuh baniyat. inni la'asul, li'inni la'asul laha, fa'arifu thalika fi khuluki himari wa khadimi. aku ini, kalau maksiat sama Allah Ta'ala, maka aku bisa menyadari, aku sudah berbuat maksiat dengan perubahan kelakuan keledaiku dan pembantuku. ilmunya dalem ini. kita ini kalau diperlakukan sama orang tidak baik, tiba-tiba baik. suatu awal baik, tiba-tiba jadi tidak baik. mungkin habis ada dosa yang kita lakukan. kenapa Allah Ta'ala mau ngegur? eh, kamu memperlakukan Allah tidak baik. akhirnya kamu diperlakukan oleh makhluk juga tidak? tapi ini galiban. ada juga para nabi baik terus tapi juga diperlakukan tidak? tapi ini galiban. manusia kayak kita-kita ini kadang-kadang kasih petunjuk, kok tiba-tiba jadi gini sama saya? kamu koreksi. mungkin ibadahmu atau kamu habis berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu, maka kamu mendapatkan perlakuan yang tidak kamu sukai dari orang lain. kemudian menjelaskan menjelaskan ila sahibi bid'atin kemudian ayo baca ayo baca menjelaskan ketika ayo baca Terima kasih. 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 Terima kasih.